KPK mengungkap kronologi penangkapan anak buah ke Basarnas Marsekal Madya Henry Alviandi. Anak buah itu yakni Letkol Afri Budi Cahyanto yang menjabat sebagai Korsmin Basarnas. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata Afri ditangkap di Warung Soto di wilayah Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Alexander dalam konferensi pers Rabu 26 Juli 2023. Awalnya KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang kepada Jabat Basarnas. Kemudian tim KPK mendapat informasi bahwa Afri akan menerima uang tunai dari Direktur Interteknografika Sejati, Marilya. Penyerahan uang itu terjadi di parkiran Bank Mabes TNI Cilangkap. Kemudian KPK sempat menangkap Marilya dan bawahannya di Cilangkap. Sementara Afri ditangkap di tempat yang berbeda. Saat penangkapan Afri, KPK mengamankan goodie bag yang berisi Rp 999,7 juta. Kini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Dua di antaranya adalah Jabat Basarnas, Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henry Alviandi, dan Korsmin Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Sementara tiga lainnya adalah pihak swasta. Terima kasih telah menonton!